Oke teman-teman, kali ini saya mau berbagi tips cara merawat baby otter teman-teman, ini otter atau berang-berang, atau kalau di Sunda disebutnya seru, ini biasanya hidup di daerah rawa-rawa atau nyuri ikan, di kolam-kolam warga ini nih, ini bukanya nih, ini otter nih, ini usianya baru 2 bulan, ikan, mereka makannya ini, ikan, ada juga mereka makan siput, ini masih nyusu, belum bisa makan sendiri, misalkan kalau kasih susu otter itu pakai susu SPM, yang non-lactosa ya, teman-teman, ini pakai ini nih, buat bayi, jadi gini nih, tuh, kita kasih susu, teman-teman, tuh, ya, lagi haus, tuh selamat menikmati 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 nah teman-teman saya sangat merekomendasikan sekali kalau time-teman suka mamalia ini, lolihara temakan NSA kep everyday ini ini, bau sih tapi, ya lumayan lucu juga sih mukanya tuh kalau udah gede ini bisa dikasih makan cat food jadi agak irit gak usah ikan jadi ewan ini sangat benar sekali, sangat nurut bisa bonding atau bisa mengikuti kita kita panggil namanya cucu cucu tuh teman-teman jadi kita harus kasih nama biar mereka nurut selamat menikmati